Aku pulang dari Amerika dan aku gak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Itu juga bukan privilege aku sebagai orang mungkin melihatnya kayak aku mungkin berbuat curang gitu ya. Tapi aku... Berbuat curang dalam arti nyogok? Iya. Why? Perlakuan aku ini salah dan gak ada kebenaran sama sekali. Alasan aku juga gak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga gak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena... Aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat. You say you miss your kids. Makanya you don't want to do the quarantine. Biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka. Tapi you know, itu bisa membahayakan your own kids man. Tak tahan dihujat karena kabur dari karantina. Rahel Venya sebut rela dibunuh agar kasusnya selesai. Selebgram Rahel Venya mengungkapkan penyesalan terdalam karena harus kabur dari karantina. Karena merasa mengalami sanksi sosial yang cukup berat. Dan Rahel berharap jika bisa mengulang waktu, dirinya akan mengulang mengikuti karantina. Kalau dibilang nyesal, ya nyesal banget. Kalau misalnya bisa diulang waktu, gue pengen mengulang waktu. Gue bilang sama diri gue sendiri, lu karantina aja gue blok. Ini gak worth it sama sekali dengan yang lu jalani ke depannya. Curhatnya di kanal Youtube miliknya Minggu 23 Januari 2022. Rahel menceritakan bagaimana dirinya sampai takut ketemu orang banyak begitu kasusnya jadi sorotan. Saat itu terjadi, saat semua orang tahu kesalahan gue jadi berita nasional. Itu gue benar-benar ada di titik gak tahu harus ngapain. Gak tahu harus melangkah. Takut menghadapi, takut ketemu orang. Gue mikir apa yang harus gue lakuin. Semua orang sudah tahu gue salah. Tudurnya. Dia mengingat momen meminta maaf ke publik tak lama setelah kasusnya ditangani polisi. Namun, pada akhirnya jiwanya juga tak tenang dengan gejolak di luaran perihal kasusnya. Di saat pertama kali publik tahu, gue cuma bisa ya di kamar. Dia merenungi kesalahan-kesalahan gue, nangis takut keluar rumah. Sambungnya. Dengan semangat dari orang-orang terdekatnya, Rahel mengatakan berusaha tenang saat pertama kali memenuhi panggilan polda Metro Jaya. Namun, semua di luar ekspektasinya. Akhirnya gue jalani, gue datang ke panggilan pertama di polda, disitu gue memang agak kaget. Bahkan gue gak bisa jalan, saking mereka dempet banget. Disitu gue lumayan langsung panik, nangis sebutnya. Apalagi, Rahel merasakan tiap kali selesai dari polda dan menerobos kerumunan menuju mobilnya, ada saja kekerasan fisik yang diterimanya. Habis itu, gue bilang sama diri gue sendiri, bisa-bisa mungkin ini obnum, mungkin cuma orang iseng. Tiap masuk ke polda dicupit, toyor dari belakang, kasih kata-kata kasar, bujarnya. Rahel mengakui, biasanya dirinya langsung bereaksi ketika dirinya diperlakukan seperti itu. Namun, saat itu sikisnya sudah terlalu lemah untuk bereaksi. Pada saat itu gue mikir, sumpah kalau lu mau bunuh gue saat itu, lu mau tusuk gue saat itu, kayak gue ikhlas. Kayak mendingan tusuk gue, gue juga pengen semua selesai kok, tukasnya. Selepas itu, mantan istri Niko Al-Hakim ini memilih menjalani hari-hari tanpa media sosial dan juga pemberitaan. Tapi itu hanya berjalan beberapa hari, sebab dia harus kembali bekerja. Dia menceritakan pengalaman saat meeting di salah satu restoran. Dia melihat orang-orang bergunjing tentangnya. Saat mereka bisik-bisik, aku benar-benar gak bisa fokus. Aku malu banget, nuntuk aja, gak bisa negakin kepala sama sekali, bebernya. Pun demikian, Rahel mengakui ada juga dukungan yang datang memberikannya semangat di tempat itu. Kayak enggak nyangka kalau memang masih ada yang melihat ke gue itu sebagai manusia. Lanjutnya. Saat ini, Rahel merasa tidak ada pilihan lain selain menjalani hidup. Gue mencoba memutuskan bahwa ya sudah maju aja ke depan. Apapun yang bakal terjadi, ya biarlah terjadi, tersebutnya. Sebagai penutup, Rahel kembali mengucapkan permintaan maafnya. Gue mau minta maaf sama siapapun yang merasa disakiti oleh gue karena jindakan gue tutupnya. Sub indo by broth3rmax